Halo kawan-kawan semua, nama gue Pandas sebagai musik produser, komposer, arranger, dan konten kreator. Di video ini gue akan bercerita tentang perjalanan Pandas dalam membuat karya yang pastinya yang ada di YouTube Pandas Channel. Pastinya tidak mudah dalam berkarya, tapi tidak susah dalam membuat karya. Yang harus diperhatikan sebelum membuat karya itu adalah satu, ide. Kalian harus tahu mau membuat apa, mau cari apa, dan mau sesuatu apa, itu tidak mudah adalah ide-nya kawan-kawan. Yang kedua adalah tahap audio processing, yang mana didalamnya adalah tentang aransemen, recording, mixing, dan mastering. Pastinya itu juga dikerjakan sendiri. Yang ketiga, setelah audio processing selesai, kita masuk ke post-production, yaitu adalah video. Video clip. Video clip. Dalam video clip itu ada satu script, dua lokasi, tiga property, dan lanjut syuting video. Ini kita akan prefer syuting, dan habis ini kita akan balik lagi ke Kandangan. Setelah syuting video, kita masuk ke tahap processing video. Seperti editing, coloring, grading, dan finishing. Dan yang pasti, produksi pandas yaitu dengan menggunakan dana atau biaya sendiri. Tapi bagi kalian para sponsor yang pengen kolaborasi, yuk! Semangat, semangat, semangat! Ya, walaupun bagaimana, itu adalah kerjaan gue. Jadi, gue harus emang konsistensi di bidang tersebut. Tip by tip, lama-kelamaan, pandas udah berjalan sampai tiga tahun. Terus dipikirkan kita mengadakan konser virtual, yang kita namakan Pandas Tiga Tahun Berkarya. Di dalam konser Pandas tersebut, akan ada launching album Gasan Pian Sabarataan, yang berisikan lima lagu karya gue sendiri. Ke pasar lama, menungkar celana. Cakep! Menungkar celana, mau tulak ke Surabaya. Hari ini, kita semua menghibur Pandwa dalam konser Pandas Tiga Tahun Berkarya. Terus dipikirkan kita menghibur Pandas Tiga Tahun Berkarya. Yang pertama adalah Pupur Basah, featuring Soma Hajir. Pupur Basah, seking care orang bahari. Pupur Basah, seking care orang bahari. Yang kedua adalah Amun Kada Horan, featuring Tomi Kaganangan. Yang ketiga, Mantra Banjar, featuring Raditya. Yang keempat, Gesan Pian Sabarataan, featuring Anissa Cahayani. Dan yang kelima adalah Sakit Tapi Kada Badara, featuring dengan Risky. Sakit Tapi Kada Badara, wow, sakit Anissa Cahayani. Selamat budaya daerahnya sendiri. Kalau gue Pandas, dengerin dan streaming di platform-platform digital kesayangan kalian. Seperti Juke, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Angit Music, dan lainnya. Gue undur diri, salam Pandas dari Banwa.